Birden bir hayatımın tümü oldu Gecelerime gün gibi doğdu Gidersen bir gün bir üzülür çok Hayatımın tümü oldu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Yudi Pramuko Tukang donat dari Parung Youtuber Terdua di semesta Saya mau bicara apa yang Minggu-minggu ini hari ke-7 Saya mau jualan nasi padang Ngomong politik dulu ya Kalau mau dapet informasi Tentang analisis yang Bagus itu Saya recommended ya Nontonlah Refli Harun Channel atau Rocky Gerung Official Atau Akbar Faisal Atau Karni Ilyas Club Saya tidak merekomendasikan Untuk nonton Mengingat dan mencoba memproduksi lagi Dengan kata-kata sendiri ya Kata Anis itu dalam Sejarah politik Indonesia modern Dalam sejarah katanya Itu enggak ada Pendapat yang 100% itu Setuju dengan kita itu enggak ada ya Kita enggak mungkin mendapatkan perbedaan Pandangan politik yang 100% sepakat Ada aja yang beda ya Ya kalau dulu kalau kita kasih contoh Ya enggak mungkin tuh Posisi politik PKI pandangan-pandangan Partai Komunis Indonesia Pasti berbeda secara Diametral dengan Partai Masyumi ya Enggak mungkin ya Partai-partai Islam juga punya pandangan-pandangan yang berbeda ya Jadi enggak mungkin ada Pandangan yang 100% itu sama Atau sepakat dengan apa Keinginan politik kita Kira-kira Begitu ya Menurut Anis itu Jadi kalau perbedaan pendapat Gimana Kata Anis Kalau kita dapat Perbedaan pendapat Atau orang berbeda pendapat dengan kita Terus Jangan membuat kita itu panik ya Biasa aja Kenapa? Karena orang yang berbeda pendapat itu Dalam perspektif Anis Baswedan Itu adalah satu kebebasan untuk menyatakan pendapat ya Dan karena kebebasan untuk menyatakan pendapat itu Dia harus dikasih tempat Harus dihormati orang yang berbeda pendapat Bukan dieliminasi Bukan disingkirkan Bukan diposisikan sebagai musuh Dan kemudian dihancurkan Jadi orang yang berbeda pendapat Itu Itu harus dikasih tempat Dan dihormati Ya mungkin akan terjadi polarisasi ya Polarisasi Dan polarisasi itu menurut Anis Bukan perpecahan Karena urutannya Kenapa terjadi polarisasi Terjadi blok-blok pendapat-pendapat Yang berbeda-beda itu Ya karena pilihan politik orang kan beda-beda Dan itu tidak harus konflik Dan tidak harus terjadi perpecahan Perbedaan sih biasa aja Ada yang politiknya waktu itu Dalam pemilihan gubernur Ada yang memilih Anis Ada yang memilih Ahok Itu biasa aja Tidak usah konflik Terpolarisasi Terbagi menjadi pola-pola Pandangan politik yang berbeda-beda Jadi kata Anis Baswedan Polarisasi itu Pertama urutannya Orang yang terpolarisasi Kelompok masyarakat yang Punya pilihan yang berbeda-beda Itu tidak harus langsung pecah Kecuali pertama urutannya kan Ujan rek polarisasi Kemudian terjadi Apa Friksi Friksi ya Setelah friksi itu ada konflik Baru Konflik yang tidak bisa dinegosiasikan Baru terjadi Perpecahan ya Dengan suatu masyarakat Tapi kalau orang berbeda pendapat Itu tidak harus disimpulkan Dia satu Apa Satu kenyataan Dia pecah ya Karena perbedaan itu Jadi intinya Kalau saya tangkap Gubernur Anis Baswedan Yang dulu gubernur Sekarang udah Pensiur itu Itu dia Disamping sebagai Political player Sebagai pemain politik Dia juga memberikan Edukasi ya Suka mengeluarkan Narasi-narasi ya Meskipun pendek Dan kemudian Narasi itu Ungkapan yang dijelaskan Secara agak sistematis Itu dia Memberikan kita Enlightenment ya Pencerahan ya Sama dengan gayanya Siapa itu Refli Harun Atau apalagi Gaya dari Siapa Rocky Gerung Yang lebih reflektif ya Lebih dalam lagi Analisisnya itu Karena dia campur Dengan intuisi Politik dan Juga falsafah Filsafat Rocky Gerung Lebih agak Komprehensif ya Mungkin karena dia Tidak Terkontaminasi ya Dalam Tidak Tercampur ya Dengan keinginan-keinginan Jabatan atau Posisi politik tertentu Sehingga analisis dari Rocky Gerung itu Lebih Lebih jernih ya Seperti Danau Toba itu Danau Toba nya Pak Lohut Di Sumatera Lebih jernih ya Dalam analisisnya Sementara kalau Refli Harun Itu tentu Kadang-kadang Bias ya Bias Bias Karena Karena apa ya Susah juga Jelasin ya Perbedaan-perbedaan Antara Refli Harun Dengan Dengan Rocky Gerung Tapi saya Merekomendasikan Anda Penonton Pesanat Jolali Yang gak puas Dengan pesanat Jolali Itu sebaiknya Memuaskan diri Secara intelektual Dengan Refli Harun Atau dengan Hersu Beno Arif Yang pandai Menggali Memancing Ya kan Butir-butir Intelektual Yang tajam Dari Rocky Gerung Dan kemudian Kita kaitkan Dengan peristiwa Yang kemarin itu Ya KPK Apa namanya Menggeledah Kantor Hoviva Indar para wangsa Sebagai gubernur jatim Itu saya jadi Jadi teringat ya Teringat Setelah baca Rocky Gerung Itu ada kaitannya Dengan kemungkinan Hoviva itu Jadi wakil Presidennya Anies Itu saya teringat Dengan Survei Kompas Yang awal-awal Ketika orang Meramaikan Prabowo Meramaikan Menghangatkan Analisis Jalur Presidennya Itu Prabowo Dan siapa Tiba-tiba Ada Survei-survei Yang Yang agak aneh Waktu itu Menurut saya Memang Kayaknya saya gak terlalu baca Karena Dia mengusulkan Survei Mengusulkan Yang jadi Jawab Pres yang paling Paling Layak Itu yang paling Mungkin adalah Hoviva Hoviva Indar para wangsa Ubrul jatim Waktu itu Survei Kompas Agak aneh Menurut saya Tapi Tapi kelihatannya Kalau ada operasi OTT Atau penggeledahan Penggeledahan KPK di Kantor Hoviva Tampaknya bisa Dikaitkan Kecurigaan Apa Buat kecurigaan Intuisi politik Dari Rogi Gerung Bahwa itu Sebenarnya Satu cara Satu cara Untuk Pihak kekuasaan Untuk Supaya Anies Tidak Mencapreskan Hoviva Sebab Anies itu Sangat kuat Di Jawa Barat Dan di Sumatera Serta di Di mana Di Sulawesi Jadi suplai Suara yang paling besar Tentu dari Jawa Timur Kalau Anies itu Mencapreskan Hoviva Indar para wangsa Bukan Ahaye Atau bukan Siapa itu Yang dari PKS Itu Ahmad Heriawan Gubernur Jawa Barat Dua priodil Nah Tampaknya Operator-operator Penguasa yang Anti Anies Itu sudah Menyasar Bagaimana Supaya peluang Untuk Anies Mencapreskan Hoviva Itu Ditutup sama sekali Dengan digeledah Kantor dari Dari Siapa itu Hoviva Dalam konteks Sebenarnya berbeda Itu Korupsi dari Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sehat tua itu Tapi justru yang KPK Kemudian Tiba-tiba Menyasar ke Emil Dadrak Wakil Gubernur Dan juga Hoviva Ini menarik ya Analisis dari Rocky Gerung Yang tidak Tidak Ada analisis Serupa Yang dikeluarkan oleh Pengawat lain Kecuali Rocky Gerung Jadi tampaknya Rocky Gerung Itu menjagukan Anies dan Hoviva Maju sebagai Capres Dan calon Wakil Presiden Dengan alasan Jawa Timur Adalah Supply terbesar Suara Untuk Anies Baswedan Sebagai Presiden Mendatang Ada Kepentingan Siapa Rocky Gerung Itu menjauhkan Anies Karena pertimbangan Bagaimana Semata-mata Pertimbangan Bukan dia Pendukung Anies Tapi Semata-mata Bagaimana Jika Anies Itu jadi Presiden Maka Akan terjadi Perubahan Secara Signifikan Dalam Politik Indonesia Modern Karena Ada Kontras Antara Presiden Baru Anies Baswedan Dengan Presiden Lama Habis Gelap Terbitlah Terang Saya Yudi Pramuko Tukang Donat Dari Para Youtuber Terdoa Di semesta Fasbir Sober Jabilah Bersabarlah Dengan Kesabaran Yang Indah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Birden Birden Hayatımın Tümü Oldu Gecelerime Gün Gibi Doğdu Gidersen Bir Gün Bir Üzülür Çok Hayatımın Tümü Oldu Gecelerime Gün Gibi Doğdu Gidersen Bir Gün Bir Kırılır Çok Adı Lazım Değil Baş Harfi Ben Birden Bir Hayatımın Tümü Oldu Gecelerime Gün Gibi Doğdu Gidersen Bir Gün Bir Üzülür Çok Hayatımın Tümü Oldu Gecelerime Gün Gibi Doğdu Gidersen Bir Gün Bir Kırılır Çok Adı Lazım Değil Baş Altyazı Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton